Intro Terkesan lihat F1 H2O Danau Toba, Presiden Jokowi mau bawa F1 ke Indonesia. Juara F1 H2O Danau Toba Bartek Marzalek beri pujian antusias lupenonton. Pembalap sromoy racing Bartek Marzalek memenangi R1 putaran pertama ke juaraan dunia F1 Powerput atau F1 H2O. Di perairan Danau Toba, kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu, Balikis, Sumatera Utara, Minggu 26 Februari 2023. Bartek Marzalek juga mengakui antusiastu penonton F1 H2O di Indonesia memang luar biasa. Sungguh luar biasa untuk memenangi perlombaan, saya sangat menikmatinya. Cuaca pagi ini sempurna untuk kualifikasi dan kami memiliki banyak penonton di sekitar danau. Begitu banyak senyuman yang memberi motivasi ekstra, saya sangat baik di atas kapal. Wujan Marzalek seusai lomba. Bartek Marzalek juga merasa bahagia bisa menjadi juara F1 H2O di Danau Toba. Selain itu, Presiden Jokowi yang hadir di pagelaran F1 H2O Danau Toba, juga menyerahkan piala kemenangan untuk pembalap sromoy racing tersebut. Kemudian Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Iryana. Langsung bertemu dengan Menko Marvel Semenpora dan juga Presiden F1 H2O atau Powerboot. Nikola di San Germano untuk gelaran konferensi fair seusai balapan F1 H2O. Penyelenggeraan F1 Powerboot atau F1 H2O Danau Toba 2023 di Balige Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Menjadi brand bagi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan di daerah, terhusus di danau terbesar di Asia Tenggara itu. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Jokowi Dodo, seusai menonton Grand Prix F1 Powerboot Danau Toba 2023 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu 26 Februari 2023. Selain F1 H2O dan MotoGP, Jokowi mengungkapkan, sedang menjejaki untuk mendatangkan Formula 1 di Indonesia, sehingga potensi alam pariwisata yang bagus di Indonesia, dapat dipromosikan dari event sport turis skala internasional. Kita juga ingin menarik Formula 1 balap mobil masuk ke Indonesia. Mungkin tahun depan, ini baru penjajakan, baru menyiapkan tim untuk menuju ke sana, jelas Jokowi. Jokowi sendiri mengaku seru melihat langsung kejuaraan dunia balapan motor perahu ini. Bantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, untuk pertama kali menyaksikan F1 Powerboot ini. Ini sebuah event yang sangat seru sekali, dan saya juga baru pertama kali melihat F1 Powerboot ini. Dan kami harapkan event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini. Di Danau Toba ada F1 Powerboot, di Mandalika ada MotoGP, jelas Jokowi. Menurut Jokowi, dengan adanya perhelatan internasional di beberapa daerah di Indonesia, kiranya dapat menggerakkan ekonomi daerah. Pemerintah juga menjajaki event internasional lainnya untuk berlangsung di Indonesia. Kita juga ingin menarik Formula 1 balap mobil masuk ke Indonesia. Mungkin tahun depan, ini baru penjajakan, baru menyiapkan tim untuk menuju ke sana, kata Jokowi. Jokowi mengungkapkan bahwa F1 H2O ini adalah langkah awal, untuk membangun infrastruktur dan akomodasi di daerah kawasan Danau Toba. Terima kasih telah menonton!